Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyajikan informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Arteta ungkap kunci kemenangan skuadnya Mikkel Arteta merasa puas dengan penampilan yang ditunjukkan skuad asuhannya di laga Arsenal vs Manchester United. Selain bisa membalaskan dendam, hasil tersebut juga memberikan jarak kembali dengan Manchester City. Menurut Mikkel Arteta, faktor ketenangan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kemenangan mereka atas Manchester United. Kami menunjukkan ketenangan yang tepat di dalam kotak pada banyak kesempatan. Ujar Mikkel Arteta Dia menegaskan timnya bermain sebagai tim ketika melakukan laga sulit melawan United. Pasukannya tidak bisa dengan mudah melancarkan serangan, tetapi lebih kepada menciptakan ruang sebelum melakukan serangan. Mikkel Arteta menyadari tekanan yang harus dihadapi Arsenal akan semakin meningkat, khususnya dengan posisi mereka di puncak kelas meneliga Inggris dengan margin yang kecil. Meski bukan hal yang mudah untuk dihadapi, dia menegaskan timnya harus siap setiap hari. Pecah Rekor Luar Biasa Arteta Puji Habis Anak Asuhnya Mikkel Arteta memuji para pemainnya menyusul paru pertama musim 2022-2023, di mana mereka mampu memucahkan rekor yang membuat Arsenal mengumpulkan 50 poin. Mampu mengumpulkan 50 poin di pertengahan musim, jadi sebuah prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya oleh tim Arsenal, bahkan tim Invincible Arsene Wenger. Arteta juga menegaskan jika klubnya bermain cukup baik di sebagian besar pertandingan. Di sisi lain, kehilangan Gabriel Jesus adalah pukulan besar, tetapi Eddie Nketiah merespon dengan cara yang luar biasa. Dia menunjukkan kemampuannya dan menjadi pemain spesial di dalam klub. Caranya menjadi pemain nomor 9, mentalitasnya dan kualitasnya cocok dengan tim. Nketiah telah memberikan 12 gol dalam 13 penampilan terakhirnya di Emirates Stadium. Itu adalah catatan yang bagus untuk pemain yang awalnya diragukan sebagai pengganti Gabriel Jesus. Tukar peran, kini Arsenal rusak dominasi apik MU. MU secara beruntun gagal meraih poin penuh di Liga Inggris karena kebobolan pada menit akhir laga. Sebelum kalah dari Arsenal, Dredeville bermain imbang dengan Crystal Palace lantaran di Jepol pada menit ke-90. Dan kali ini mereka bahkan gagal membawa pulang poin. Usai kekalahan yang tergolong dramatis di Stadion Emirates, Ten Hag menyeroti kondisi pemainnya. Mereka dinilai tidak bisa menjaga mental bermain hingga wasit meniup fluid panjang. Kami sudah lihat bagaimana mental pemain berubah dalam beberapa bulan, tetapi kami juga tahu kalau hari ini kami masih belum berada di level teratas. Kata pelatih asal Belanda itu. Ten Hag sadar jika ada kasunya tidak menunjukkan kedisiplinan dan peraturan yang mereka miliki. Hingga akhirnya kebobolan di menit-menit akhir. Luk Shaw akui kehebatan Arsenal Sesaat setelah laga usai, Luk Shaw memberikan pujian bagi penampilan hebat The Ganners pada musim ini. Di mana mereka masih kokoh di puncak kelas mensementara Liga Premier. Meski demikian, Shaw menegaskan bahwa M.U. yang kini menepati peringkat keempat masih belum menyerah untuk mengejar ketertinggalan mereka di sisa musim ini. Lebih lanjut, Shaw juga mengingatkan Manchester United untuk segera mengalihkan fokus pada laga lag pertama semifinal Piala Liga di markas Nottingham Forest. Shaw tidak mau M.U. mengulangi kesalahan serupa saat kalah dari The Gunners karena kebobolan di menit-menit akhir. Nasib baik Arsenal diuntungkan dengan adanya VAR. Gol penentu kemenangan Arsenal di menit-menit akhir harus ditentukan oleh asisten video wasit atau VAR. Pasalnya ada kemungkinan bahwa telah terjadi offside sebelum gol kemenangan NKT terjadi. Namun berdasarkan keputusan VAR dipastikan bahwa gol untuk Arsenal sah dan tiga poin dipastikan untuk The Gunners. Bekal Arteta selaku manajer Arsenal harus berterima kasih kepada VAR. Dia merasa kerap kali dirugikan dengan keputusan wasit utamanya pada saat laga kontra Newcastle United beberapa waktu lalu. Untuk kali ini, Arteta bahagia dengan apa yang telah diputuskan oleh VAR. Secara keseluruhan, Arteta bangga dengan bagaimana timnya tampil. Para pemain mampu mencerankan peran mereka dengan baik, terutama NKT yang pada laga kali ini mencetak grace. Tak boleh terlena dengan nostalgia, Arsenal ditunggu dua pertandingan krusial. Laju positif Arsenal di Premier League 2022-2023 sejauh ini memang terbilang fantastis. Arsenal saat ini memimpin klasmen dengan 50 poin dari 19 pertandingan. Sedangkan Manchester City coba untuk menempel ketat dengan 45 poin dari 20 pertandingan. Artinya, Arsenal unggul 5 poin dan masih punya satu pertandingan simpanan. Ada yang mereka memenangkan pertandingan tersebut, selisih poin bisa melebar menjadi 8 poin. Namun, pasukan Michael Arteta sama sekali belum bertanding melawan sang juara pertahan pada musim ini. Di putaran pertama lalu, laga Arsenal kontra Manchester City terpaksa harus ditunda karena kematian Ratu Elizabeth. Hingga kini pertandingan itu belum dimainkan. Selain itu, Arsenal juga masih harus menghadapi Manchester City di putaran kedua Liga Inggris 2022-2023. Artinya, The Gunners harus bekerja keras dalam dua pertandingan melawan Manchester City. Jika mereka bisa memenangkan semua laga atau paling tidak menang sekali dan seri sekali, mereka bisa mengukuhkan tempatnya di puncak klasman dan perabotan juara semakin terbuka. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunnerspace. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax